Selamat datang kembali di channel saya, disini saya akan mereview mini PC merek Lenovo ThinkCenter M93P, disini sudah ada barangnya, nah ini mini PC ya, dia ukurannya sangat kecil, berbeda dengan PC-PC yang agak besar-besar, nah kalau ini mini PC sekitar satu jengkal dari tangan kita ya, jadi ukuran itu sangat minimalis dan hemat tempat, nah ini barangnya, kalau kita tidurin kita diri seperti ini, ini barangnya, kalau kita ukur seperti ini, dan disini ada USB, USB port 3, USB 3, nah di belakang ini juga ada USB 3 semuanya, ada LAN, VGA, dan disini juga ada buat tampilan ke monitor juga, nah ini powernya, nah ini tampilan depannya, kalau kita mau buka, disini ada, kalau kita mau tambahin RAM itu masih bisa, disini karena ada dua slot buat RAM, jadi kita bisa tambahin satu RAM lagi, biar tambah mantap, nah ini ada bautnya, jadi kalau mau buka tinggal di belakang saja teman-teman, saya matikan dulu videonya, nah kalau mau buka tinggal tarik ke belakang saja teman-teman, jadi saya agak harus ada dua, pakai dua tangan, biar tidak jatuh, ini dalamannya seperti ini teman-teman, disini ada hard disk, ini hard disk bisa kita ganti lagi, menggunakan SSD, tinggal dicopot saja ini ya, disininya nih, nah ini tinggal dicopot saja, nanti kita ganti SSD, itu bisa, lalu disini ada pembuangan fan-nya, biar tidak panas dalam, kita buat fan prosesor, kalau kita sebut juga sih, nah disini ada prosesornya di dalam ya teman-teman, lalu untuk RAM-nya, eh RAM-nya itu ada disini teman-teman, nah ini RAM-nya baru satu keping, dia ada di, di belakang sini teman-teman, nah nanti saya buka dulu ya teman-teman, nah ini RAM-nya, dia ada masih ada, disini ada dua slot, buat tambah RAM satu lagi, ini bawaan dari saya beli, itu 8GB, jadi misalnya kamu ditambahin 8GB lagi, ada kemungkinan bisa sampai 16GB, ya, tapi harus Windows 64GB ya, kalau misalkan tidak keempat ya, saya tidak tahu, kayaknya sih tidak terbaca, nah ini harddisk-nya, jadi harddisk-nya masih biasa, 2.5 HDD, lalu kalau kita mau ganti SSD, gampang, tinggal dibuka saja, yang ininya, lalu kita ganti SSD, biar makin kenceng, nah ini tampilannya teman-teman, jadi biar tidak penasaran dengan mini PC Lenovo Slim-nya, dan ini untuk power listriknya itu 50W, jadi sangat hemat listrik ya teman-teman, jadi misalkan mau nyalain 24 jam, itu bisa, bisa, saya sudah pernah mencoba, sampai 1 bulan dinyarain terus, itu tidak penasaran apa, dan untuk perhitungannya, kalau misalkan listrik itu bisa, 50W itu sebulan bisa Rp30.000 sampai Rp50.000, itu sangat hemat ya teman-teman, nah ini mini PC-nya, nah ini dalamannya, kita lihat, oke kita bungkus lagi, nah ini sudah saya bungkus lagi, nah ini tampilannya, kalau sudah rapi, kita bisa tampilan seperti ini, untuk menghemat tempat juga, karena ini satu jengkal, jadi sangat kecil sekali, dan sangat simpel, untuk kantor-kantor sudah cukup, karena disini, oh ya saya lupa ini dia spesifikasinya itu Core i5, generasi 4, lalu harddisknya 320GB, dan RAM-nya itu 8GB, dan disini dia, HPGA-nya bawa, bawaan dari Intel-nya, yaitu Intel HD 5400, jadi ya cukup standar lah, untuk office, buka Microsoft Office, buka PDF, buka browser, buka streaming YouTube, nah itu sangat cocok sekali, oke, demikian, di video saya, Lenovo ThinkCenter M93P.